hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Tegang Service Oke di video kali ini saya akan share berbagi informasi bagaimana cara instalasi pemasangan set of box atau DVB T2 ya untuk TV digital di sini saya menggunakan TV tabung ya TV LCD ya bisa juga untuk TV tabung dengan cara yang sama ya karena tiap TV mempunyai colokan kabel RCA ini seperti ini ya atau juga HDMI untuk TV yang sejenis ini biasanya dilengkapi dengan kabel HDMI untuk STB STB nya di sini saya menggunakan STB merek noise ya untuk di sini ada juga fitur dari kabel RCA dan juga HDMI nya ya ini kita juga cek pada bagian belakang ini untuk kabel RCA nya dan ini untuk output HDMI nya ya jadi ini bisa juga digunakan untuk dua TV ya yang untuk support HDMI dan juga untuk kabel RCA untuk saat ini saya hanya coba akan menggunakan kabel RCA terlebih dahulu ya untuk cara pemasangannya yang pertama kita masuk ke bagian belakang TV biasanya kalau enggak di bagian belakang biasanya ada di bagian pinggir ya beberapa TV dengan beberapa merek yang berbeda tombolnya juga berbeda ini kita termasukkan seperti ini ya kita pilih tulisannya yang video ini ya ini seperti ini ya ada tulisan video ini jadi kita tinggal masukkan aja cocokkan warnanya seperti ini kita kuning masuk ke kuning triam putih juga ke putih yang merah juga ke merah ini untuk tahap pertama setelah itu ini kita hubungkan ke STB nya ini ya saya juga cocokkan warnanya ya untuk merah kita pilih merah sebenarnya untuk merek yang put merek putih ini bisa dibolak-balik sama aja karena ini untuk audinya aja kalau untuk yang kuning ini tidak boleh ketukar gini untuk video jadi harus pasti kuningnya ya ini untuk pertama kali langsung setelah itu kita masukkan antena yang dari atas antena TV WAF biasa kita masukkan ke di sini ada dua lubang ya di sini ada kita cek dulu ya ini ada RF-in dan juga ada RF-loop ini untuk langsung sambungan saklar ke TV analog biasa ya jadi kalau ini dipasang ke TV nya ini jadi TV analog nya masih bisa nyala kalau kita hanya pasang RF-in aja jadi hanya kita menggunakan menggunakan TV digital aja ya tanpa TV analog jadi kita coba langsung aja masukkan ini ke sini ya ini udah masuk setelah itu kita akan coba menyalakan STB nya ya Oke selanjutnya kita akan pilih menu dari menu TV biasa ke menu source ya di remote kita pilih source atau ada tulisan TV in biasanya AV-in atau TV in kita pilih kita coba ulang lagi ya ini kita pilih AV1 karena tadi saya menggunakan di AV1 jadi kita pilih ke tombol AV1 atau AV2 kalau di sini AV1 berarti saya akan tekan di AV1 seperti ini kita kita akan coba Nyalakan dvb nya ini udah nyala ini untuk tampilannya ini karena udah saya scan kemarin ya untuk selanjutnya kita masuk ke menu aja dulu ya ini dia untuk instalasi pertama jadi kita masuk instalasi setelah itu kita set ini ada area kode ya di sini kita harus memasukkan kode posnya untuk daerah kita masing-masing ya setelah itu setelah ini masuk nanti akan ada tulisan seperti ini saya kasihnya ada di Malang Jawa Timur selanjutnya langsung kita pilih pencarian otomatis aja ya jadi setelah otomatis pencarian nanti akan muncul sendiri siaran-siaran yang sudah tersedia di wilayah masing-masing kita akan coba tunggu kita tunggu aja sampai selesai nanti ada beberapa channel selamat menikmati selamat menikmati hai hai dan ada sekitar Berapa itu ya udah lumayan banyak ya Jadi agak dihitung ya saya coba cek aja ini dia ini ada SDV, Indusia, RCTD, BNC, DTV, Channel Mentari, Kompos TV HD, Channel BNTV, TV HD, DTV jadi udah lumayan lengkap hanya Trans 7 dan Trans TV ya belum terangkap nanti kalau misalkan pertaniannya diperbaiki mungkin ini akan bisa dapat channel-channel dari Trans 7 dan juga Trans TV oke ya mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat nantikan juga video-video berikutnya dari tukang service channel